Halo, selamat pagi, rekan-rekan, bersama saya, Edvan Traveller, Pongga Traveller, konten kreator, dan juga Tugad, dan media di tabloid.com. Rekan-rekan, sekarang kita ada di kawasan Kebun Raya Bogor, dan ini kita lihat ada beberapa penting di atas kebun Raya Bogor. Ini adalah gubernur jenderal Inggris yang pernah tinggal di Jawa, sekitar Rabat XIX, terus kemudian juga di sini ada makam dari para pejabat Belanda, dan nantinya juga kadang ada saat bunga rapesia anode sedang mekar, rekan-rekan. Dan kebun Raya Bogor, di sini juga kita bisa melihat adalah Istana Bogor, tempat Presiden Amerika Indonesia tinggal saat mengunjungi kota Bogor, dan juga ada ekodom, sebuah desain rumah anti gempa, kawan-kawan. Dan bagi rekan-rekan yang ingin menuju ke kawasan Kebun Raya Bogor, bisa menggunakan transportasi umum atau pribadi. Bagi yang transportasi umum, bisa naik KRL, nanti turun di stasiun Bogor, dan dari sana bisa menggunakan transportasi online, atau dari sana bisa menggunakan untuk naik tenden angkot, 0-2 atau kendain lainnya untuk tiba di stasiun Bogor. Dan dari sini nanti kita bisa melanjutkan perjalanan ke Susat kuliner itu jalan surat pencana yang terkena dengan aneka jenis kuliner gendaris. Dan tiket masuk ke Kebun Raya Bogor adalah di hari biasa, adalah Rp15.500 dari hari Senin hingga hari Jumat. Untuk hari Wiktion, Sabtu dan Minggu sekitar Rp25.500. Nah rekan-rekan, yuk kita bila jahit Kebun Raya Bogor bersama saya, Irvan Trevelan. Kira-kira berapakah luas dari Kebun Raya Bogor rekan-rekan? Dan ternyata luasnya mencapai 87 hektare loh, dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Dan ini merupakan salah satu Kebun Raya terbesar di dunia yang didirikan di tahun 1817 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebesaran dan luasnya koleksi dari tanaman serta pohon yang ada di Kebun Raya Bogor tidaklah terlepas dari peran para ahli botani yang pernah berada di sini. Seperti Johannes alias Teisman, Rudolf Hermann Christian Karel Schaeffer, Michael Truch, dan sejak didirikan, Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat penelitian utama pertanian dan hortikultura dan juga Kebun Raya tertua di Asia Tenggara loh. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, Kebun Raya Bogor memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan pajajaran karena dulunya ini merupakan samida. Dalam bahasa Sunda merupakan hutan buatan yang didirikan di masa Sri Baduga Maharaja. Sering lebih kenal dengan nama Prabu Siliwangi yang berkuasa dari tahun 1474 hingga tahun 1513 Masehi yang memerintah kerajaan Sunda. Setelah kerajaan Sunda jatuh, maka kawas ini menjadi tidak berpenghuni dan ditinggalkan. Kemudian di abad sekitar abad ke-18 di tahun 1744, perusahaan India Belanda yang kita kenal dengan VOC mendirikan sebuah taman di lokasi yang sekarang kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor. Dan sebelum menjadi Bogor, dulunya tempat ini dikenal dengan nama Buiten Zork. Dan dengan membantuan para botani seperti W. Ken yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Dan inilah awal dari Kebun Raya Bogor di tempat ini. Selain tempat-tempat menarik di Kebun Raya Bogor, salah satunya adalah sebuah monumen putih yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Stafford Raffles untuk istri terkintanya yang bernama Olivia Raffles yang wafat di Kebun Raya Bogor sekitar tahun 1814. Nah, rekan-rekan, video kurs untuk istri Gubernur Jenderal Raffles sudah kita buat di video sebelumnya. Dan rekan-rekan bisa melihatnya dengan video video Monumen Cinta Gubernur Jenderal Raffles Selain monumen israfes, juga ada tempatannya seperti sepertinya istana Bogor yang menjadi kediaman dari Presiden Republik Indonesia saat sedang berada di Bogor. Kemudian juga ada ekodom yang merupakan sebuah bangunan yang dibesain untuk anti gempa. Lalu juga ada pemakaman Belanda yang misalnya kita bisa melihat misalnya-misalnya dari para tokoh-tokoh penting dari masa Belanda yang meninggal dan dimakamkan kemudian juga ada makam keramat yang dipercaya berasal dari masa Kerajaan Pajajaran dan juga ada sebuah tempat yang dimana nanti kita bisa melihat arca dari agama Hindu yang letaknya tidak jauh dari pintu masuk dan juga ada tempat untuk penyewahan sepeda dimana nanti rekan-rekan bisa untuk berkeliling kawasan Kebun Rebogor dengan menggunakan sepeda listrik atau juga dengan kendaraan zero emisi lainnya loh rekan-rekan. dan tentunya adalah koleksi dari tanaman-tanaman yang termasuk langka disini teman kawan-kawan. bagi rekan-rekan yang ingin belajar mengenai anatomi dari hewan juga ada museum zoologi yang menyimpan koleksi hewan-hewan yang sudah diawetkan dan juga ada kerangka ikan paus yang panjangnya beberapa meter loh rekan-rekan dan juga kadang di waktu-waktu tertentu bunga refleksia Arnoldi yang terkenal bisa kawan-kawan saksikan saat mekar. Kebun Rebogor juga berfungsi sebagai tempat mengadakan acara-acara jamuan kenegaran bagi para tamu dari luar negeri. dan juga Kebun Rebogor karena lokasinya yang berada di pusat kota Bogor dan berdekatan dengan stasiun kereta api Bogor yang sudah ada sejak abad 19 maka Kebun Rebogor menjadi tempat favorit bagi para keluarga untuk berlibur rekan-rekan. di hari Sabtu dan Minggu tempat ini akan sangat ramai dengan para keluarga dan juga pengunjung pribadi yang menikmati keindahan serta keserian dari Kebun Rebogor. Nah rekan-rekan ini adalah video awal dari Kebun Rebogor nantinya kita akan buat video mengenai detail dari tempat-tempat yang menarik di Kebun Rebogor. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai bertemu rekan-rekan di video kita mengenai Kebun Rebogor di edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.